Pernah tidak mendengar tentang manfaat teh hijau? 10 Rahasia Kesehatan Pada Secangkir Teh Hijau Untuk Membantu Melawan Kanker Langsung saja, tonton sampai habis. 1. Kaya Antioksidan Teh hijau mengandung antioksidan yang sangat kuat bernama epigallocatechin galet. Zat ini mampu melawan radikal bebas di dalam tubuh, yang menjadi penyebab utama kerusakan sel dan perkembangan sel kanker. Jadi, rutin minum teh hijau bisa memberikan perlindungan alami pada tubuh. 2. Mencegah Pertumbuhan Sel Kanker EG-CIG dalam teh hijau dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. EG-CIG ini bisa memutus sinyal yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang, terutama pada kanker payudara, paru-paru, dan prostat. 3. Mengurangi Risiko Kanker Kulit Tidak hanya melindungi dari dalam, teh hijau juga bisa membantu mengurangi risiko kanker kulit. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan polifenol dalam teh hijau dapat melindungi kulit dari kerusakan, akibat sinar UV, yang menjadi salah satu penyebab utama kanker kulit. Jadi, selain sunscreen, minum teh hijau juga bisa jadi perlindungan ekstra buat kulit. 4. Menghentikan Andiogenesis Teh hijau juga bisa menghentikan andiogenesis, yaitu proses terbentuknya pembuluh darah baru di sekitar tumor. Ini penting karena sel kanker butuh pembuluh darah baru untuk mendapatkan suplai nutrisi. Tanpa andiogenesis, sel kanker jadi sulit berkembang. Teh hijau benar-benar punya cara cerdas untuk melindungi tubuh kita. 5. Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh Teh hijau dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Kandungan flavonoid dan vitamin C dalam teh hijau dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh. Sehingga tubuh kita lebih siap untuk melawan sel-sel kanker yang berusaha menyerang. 6. Membantu Detoksifikasi Tubuh Selain antioksidan, teh hijau juga dikenal membantu proses detoksifikasi tubuh. Ini sangat penting, karena tubuh yang bersih dari racun akan lebih mampu melawan zat-zat berbahaya yang dapat memicu kanker. Tambahkan teh hijau dalam rutinitas haria untuk membantu tubuh tetap bersih dari dalam. 7. Menurunkan Risiko Kanker Pencernaan Teh hijau juga bisa membantu menurunkan risiko kanker pencernaan, seperti kanker usus besar dan lambung. Kandungan polifenolnya mampu menaikkan perkembangan sel kanker pada saluran pencernaan, dan membantu menjaga kesehatan usus secara keseluruhan. 8. Memperbaiki DNA Yang Rusak Selanjutnya, teh hijau dapat memperbaiki DNA yang rusak. Senyawa dalam teh hijau membantu memperbaiki kerusakan genetik yang disebabkan oleh radikal bebas, sehingga mencegah terjadinya mutasi sen yang bisa berkembang menjadi kanker. 9. Mengurangi Efek Samping Kemoterapi Bagi yang sedang menjalani kemoterapi, teh hijau bisa menjadi teman yang baik. Studi menunjukkan bahwa teh hijau dapat mengurangi efek samping kemoterapi seperti kelahan dan peradangan. 10. Menyeimbangkan Hormon Tubuh Terakhir, teh hijau bisa membantu menyeimbangkan hormon tubuh. Ketidakseimbangan hormon dapat memicu pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker payudara dan prostat. Minum teh hijau secara teratur bisa membantu menstabilkan hormon dan mengurangi resiko kanker. Itulah 10 rahasia kesehatan teh hijau dalam melawan kanker. Mulai sekarang, biasakan minum secangkir teh hijau setiap hari untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.